Halo teman-teman semuanya Teman-teman pasti ada yang Mungkin baru sekulia Terus lagi nyari Pekerjaan, ada yang di perusahaan Ada juga mungkin yang Jadi pekerja awal karir Misalnya udah kerja di sebuah perusahaan lama Untuk teman-teman perempuan Mungkin kita udah sering lah Dengar tentang apa sih hak perempuan dalam memulai pekerjaan Cuma biasanya hak yang paling sering kita denger Biasanya misalnya hak cuti Ketika kita hamil dan malahirkan Tapi sebenarnya hak perempuan dalam memulai pekerjaan Itu bukan hanya ketika Kita hamil dan kita malahirkan Ada hak-hak lain Misalnya kayak cuti hate Terus juga misalnya biaya melahirkan Misalnya hak kita untuk menemukan biaya melahirkan ketika Kita menjadi pekerja perempuan Juga misalnya hak untuk kita musuhi Memberikan asli kepada anak kita Nah untuk kita bahasnya Kita bahas dari satu-satu Tentang apa sih hak ini dan kenapa hak ini penting Dan sebenarnya hak-hak yang tadi Aku bicarain ini, saya bicarakan ini Semua itu diatur dalam undang-undang kita Misalnya yang pertama ya Cuti hate Cuti hate itu diatur dalam undang-undang nomor 13 Tahun 2003 pas 81 Bahwa bagi pekerja perempuan nih Yang misalnya sedang mensuasi Dan kita tahu ada yang PMS Karena bagi di hari pertama dan hari kedua Kita suka bad mood banget Karena kita perutnya suka sakit Dan bahkan kayak Kadang-kadang itu benar-benar Berefek lah sama gitu Bagi perempuan Itu diatur bahwa kita boleh banget Cuti di hari pertama dan hari kedua Itu diatur dalam undang-undang Jadi pertama dan kedua menstruasi Kita punya hak untuk melaksanakan cuti hate Yang kedua mungkin ya kita tahu lah Kalau cuti hamer dan cuti melahirkan Sudah sering kita dengar gitu ya Misalnya kita sebelum melahirkan Diatur dalam undang-undang juga yang sama Yang sama nomor 13 tahun 2003 pas 82 Bahwa satu setengah bulan sebelum melahirkan Kita bawa cuti Sudah satu setengah bulan setelah melahirkan Kita bawa cuti Nah Cuma aku mau share cerita cerita bahwa Aku punya temen namanya Mas Koko Dirgantoro Yang mana di perusahaan dia itu Bahkan diberikan cuti Untuk ayah Ketika istri melahirkan Jadi kadang-kadang Ketika istri melahirkan itu Si ayah juga bisa Dekat sama anaknya Dan juga bisa memiliki Memiliki pendampingan Kepada istri yang Sedang melahirkan Dan bahkan ya Sebenarnya Banyak juga sekarang Yang udah mulai memikirkan Gimana caranya untuk Mendapatkan cuti setelah melahirkan Lebih lama Ketika Dibanding setelah setengah bulan Karena kan Ketika setengah bulan itu Anak kita masih Dalam kecil banget ya Kita masih butuh Perempuan itu butuh Anak juga butuh Untuk misalnya Dekat sama ibunya Dan pertama Anak-anak kita kan juga Punya hak untuk Mendapatkan asli dari ibunya Nah Yang ketiga Biaya melahirkan nih Temen-temen untuk Para pekerja perempuan Nah ini diatur Oleh undang-undang nomor 3 Tahun 92 Tentang jaminan sosial Tenaga kerja Tapi juga diatur Kalau gak salah Dalam PP nomor 14 Tahun 1993 Tentang penyelenggaraan Program jaminan sosial Tenaga kerja Nah yang diatur nih Kewajiban perusahaan Yang memiliki lebih dari 10 tenaga kerja Atau membayar Upah sedikit 1 juta Supaya mereka tuh Mengikut sertakan Seluruh tenaga kerjanya Dalam program BPJS Kesehatan Tentang ketenaganya Tapi kesehatan Nah misalnya Campurkan program BPJS Kesehatan Salah satunya adalah Pemeriksaan kehamilan Dan juga melahirkan Jadi ini sebenarnya juga Masuk dalam capupan Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut Punya kewajiban Agar seluruh pekerja mereka Terdaftar Untuk bebas kesehatan Dan memberikan Bantuan atau jaminan Agar mereka semua Bisa mendapatkan biaya Ketika mereka melahirkan Nah yang ketiga Yang penting banget Sebenarnya Bukan dalam perusahaan Sebenarnya juga kita Dalam ruang-ruang publik Sebenarnya juga membutuhkan Misalnya Ruang-ruang laktasi Supaya kita juga Para ibu-ibu kita itu Bisa Menyusui anak mereka Dimana saja Dan ini penting banget Ini kebutuhan perempuan Dan kebutuhan anak Bahwa Perempuan dan anak itu Harus memiliki ruang laktasi Jangan sampai Hanya karena kekurangan ruang Dalam publik Anak-anak itu Tidak mendapatkan asli yang cukup Dari ibunya Padahal asli kan penting banget Nah Dalam pasal 83 Undang nomor 13 Tahun 2003 Juga disebutkan Bahwa misalnya Pekerja perempuan itu Yang masih menyusui Itu dipersilakan Untuk menyusui Atau setidaknya Memerah asli Pada saat jam kerja Nah jadi Kita Perusahaan Juga wajib memberikan Waktu ruang Bagi para ibu Untuk memerah aslinya Di ruang-ruang laktasi Yang misalnya Setiap perusahaan Karena lebih nyaman Sampai Suka banget kan Kita lihat Dulu-dulu sih Ada perusahaan-perusahaan Yang misalnya Tidak menyediakan Keuang laktasi Sehingga si ibu Tidak tutupin Tidak tutupin Karena dia cuma Memerah asli Atau misalnya Pergi ke toilet Yang matabene Tidak nyaman Buat para ibu Untuk memerah aslinya Yang disimpan Untuk anak-anak Jadi Tidak ada ruang laktasi Di perusahaan Dan jangan Hukum para pekerja Perempuan Hanya karena Dia Meminta Waktu luang Untuk memerah asli Yaitu adalah hak dia Dan perusahaan harus Persilahkan perempuan Untuk memenuhi haknya Jadi mereka harus memenuhi haknya Perempuan punya hak Untuk memerah asli mereka Karena itu dibutuhkan oleh anaknya Nah Juga sebenarnya sih Pasal 10 Konfesi ILO Yang Nomor 1983 Tahun 2000 Itu mengatur juga Soal durasi Waktu dan pengurangan Jam kerja Yang diberikan Untuk ibu Yang memisuhi Jadi Misalnya Jida Dan lain-lain Jadi ini bukan Cuma undang-undang Tapi juga ada Pasal 10 Konfesi Nomor 183 Tahun 2000 Yang ada Dalam ILO Yang mengatur ini Jadi ini Menang-menang Dan juga ada Konfesi Yang mengatur demikian Jadi Bagi perusahaan Yang masih saja Tidak memberikan Hak Bagi para ibu Untuk Memerah asli Mereka Tidak ketiga jam kerja Tolong Ini tanggar Untuk terhadap undang-undang Nah Itu adalah Hal-hal yang Sebenarnya Penting untuk diperjuangkan Itu sangat basic Sangat besar Tapi kayaknya Sampai sekarang Yang masih paling Sering terdengar Adalah Hak cuti Untuk hamil dan melahirkan Padahal Hak cuti dan hamil Melahirkan Sebenarnya juga bisa Mungkin diperbanyak Dan yang kedua Juga misalnya Hak hate Dan lain-lain Juga penting Jadi Orang selalu bilang Berarti kalau kayak gini Enak banget Memperkerja perempuan Berarti mereka diistimewakan Padahal ini bukan diistimewakan Perempuan punya Hal yang berbeda Dari laki-laki Dan memang harus ada Perlakuan yang berbeda Tapi bukan perlakuan diskriminatif Jadi Ada perlakuan berbeda Yang bukan Untuk Treatment istimewa Tapi memang ini adalah Hak dan basic Yang memang harus Memperlui Untuk memperkerja perempuan Apalagi kalau zaman sekarang Ya jam kerja Enggak selalu mengaruhi Sekarang orang Berapa lama sih Misalnya memberikan Hak untuk Mengusuhi Kalau misalnya Berapa lama sih Hak untuk hate Paling cuma satu hari Dua hari Apalagi kalau misalnya Workload Mereka banyak Jadi Untuk teman-teman perempuan Dan untuk para perusahaan Apalagi Sekarang saya lihat Banyak perusahaan yang punya CEO-CEO perempuan Ayo kita jangan Hanya Menjadi perempuan Yang menduduki jabatan penting Tapi juga jadi perempuan Yang memberikan hak-hak penting Bagi para pekerja perempuan kita Para pekerja perempuan kita Jangan lupa Tuntut hak-hak kalian Pastikan bahwa hak-hak kalian terpenuh Segitu aja dari aku Terima kasih Sampai jumpa lagi Bye Sampai jumpa lagi